Intro Pintu kereta api, sanggup saya bikin rate Yes Jangan makan aja ente sebakul Bisa jiblon tentu ada sepiring Ritual palang pintu adalah ajang pembuktian calon mempelai laki-laki dan keluarganya Dia harus bisa memperlihatkan usaha keras untuk menikah dengan sang pujaan hati Salah satu caranya adalah dengan unjuk kemampuan bela diri Maju sedikit gue bikin mati Palang pintu dari pihak laki-laki harus bisa mengalahkan palang pintu dari pihak perempuan Agar pernikahan bisa terlaksana Kalau tidak, pernikahan terpaksa batal Calon mempelai laki-laki dan keluarganya harus pulang kembali dengan tangan kosong Untungnya palang pintu kini hanya sebatas ritual Palang pintu dari pihak laki-laki pasti akan menang dalam adu silat itu Kalau orang dulu kan jawara-jawara Dia mau ngambil anak perawannya Jadi kan kagak boleh Mesti jatuhin dulu Dia punya palang pintu Kalau dia boleh Baru boleh ngambil anak perawan Kalau gak boleh Dulu banyak yang gagal Kalau dulu benar-benaran emang bu Begitu Jaman dulu Palang pintu pihak laki-laki harus benar-benar pandai bela diri Pihak laki-laki bahkan terkadang harus datang berkali-kali untuk menikah Sebelum akhirnya bisa mengalahkan palang pintu dari pihak perempuan Bekelai itu dia harus mengalahkan palang pintu dari pihak calon pengantin perempuan Itu sebagai simbol keberanian Yang kedua dia harus ngaji lagunya lagu Sike Jadi dari banyak lagu Bayati Soba Kebenaran Betawi memilih lagu Sike Karena lagu yang saduh dan menyentuh di hati Baru pengantin laki-laki diajak masuk untuk duduk nikah Itu pun tidak berduaan karena pengantin perempuannya sudah ada di dalam kamar Dan lebih awal sudah dimohonkan izin untuk dinikahkan Setelah pengantin laki itu dinikahkan dansa Baru dia menyebut pengantin perempuan dengan diiringi selawat dustur Kini ritual palang pintu tak perlu dilakukan sendiri oleh keluarga calon mempelai Ritual bisa diwakilkan oleh sekelompok orang yang memang biasa melakukan ritual itu Salah satunya adalah Sanggar Sipitu Kebetulan saya orang Betawi Saya merasa terpanggil Jadi sebagai tanggung jawab moral orang Betawi Ah harus ngembangin budaya Betawi Kalau di Jakarta ini sudah ada orang di luar Betawi yang coba mengembangin Kenapa harus anak Betawi tidak mau mengembangkan Ini wajib, saya anggap wajib harus mengembangkan Di samping kita ingin berdakwa melalui seni dan budaya Tapi ada tanggung jawab moral bahwa budaya Betawi harus dilestarikan dan dipertahankan Ritual palang pintu memang tak banyak lagi muncul dalam pernikahan adat Betawi Beruntung masih ada Sanggar Sanggar Budaya Betawi Yang mempertahankan ritual palang pintu dengan menjadikannya sebagai sebuah kesenian daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!